Pemirsa seorang wanita cantik di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena mencuri telepon seluler milik seorang jawa ahmajid yang sedang menjalankan sholat. Pelaku tak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku bernama Suri Catur Ningrum melakukan pencurian di dalam Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Modus pelaku dengan berpura-pura hendak beribadah dengan menggunakan hijab dan masker. Namun tak lama ia mencuri telepon seluler milik jawa ahmajid yang sedang menjalankan sholat. Aparat polsek Medan Baru kemudian menangkap pelaku beserta barang bukti satu unit handphone curian yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, aksi kejahatan yang dilakukan pelaku bukan kali pertama terjadi. Menurut pengakuannya, wanita yang berstatus janda anak tiga ini nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Keterangan dari pelaku, niat mencurnya untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Pelaku ini janda ya? Pelaku janda. Anak berapa? Anak tiga. Atas perbuatannya tersebut, pelaku meringkuk di sel tahanan Makpolsek Medan Baru dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, INews melaporkan.